Presenter Raffi Ahmad menyebut akan memberikan hadiah uang pada Nono, bocah SD asal NTT yang menjadi juara dunia lomba matematika. Anak yang bernama lengkap Cesar Arkenyels Henrik Neotunai itu meraih juara satu lomba matematika internasional Abacus World Competition. Nono, sapaan akrabnya itu meraih juara satu setelah mengalahkan 7.000 peserta dari berbagai negara. Dari kisah membanggakan itu, Nono diundang menjadi bintang tamu di acara FYP Trans 7 yang dipandu Raffi Ahmad, Irfan Hakim, dan Empok Alpa. Pada kesempatan itu, Raffi Ahmad mengaku akan menghadiahi Nono uang sebesar 10 juta rupiah. Niat itu bermula dari komentar Irfan Hakim saat Nono hanya mau duduk di samping Raffi Ahmad. Dia tahu yang mau ngasih duit yang mana. Eh katanya pingin 100 rupiah ribu, kata Irfan Hakim dikutip dari kanal YouTube Trans 7 ofisial. Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Suami Nagita Slavina itu pun menyebut hadiah uang itu dapat digunakan Nono untuk biaya sekolahnya. Tenang aja, No, jangan 100 rupiah ribu. Nanti om Raffi kasih 10 juta rupiah titipin ke papa buat sekolah, ujar Raffi Ahmad. Namun ternyata ayah Nono tidak ikut mengantarnya datang ke acara FYP. Lantaran diantar sang ibu, uang itu pun rencananya akan diserahkan ke ibunda Nono. Irfan Hakim pun memastikan lagi jumlah uang yang akan diberikan oleh rekannya itu untuk Nono. Irfan Hakim menyebut kembali nominal uang yang akan diberikan Raffi Ahmad. 10 juta rupiah dari Raffi Ahmad, kata Irfan. Raffi Ahmad kemudian meminta asistennya, Sen Sen, untuk menyiapkan uang tersebut. Irfan pun bertanya soal Raffi membawa uang apa tidak untuk diberikan pada Nono. Empok Alpa yang menjadi co-host di acar FYP itu pun juga merespons perkataan Raffi Ahmad itu. Raffi Ahmad pun menjawab gampang untuk persoalan uang hadiah untuk Nono itu. Jangan lupa like dan subscribe ya ter our channel. Terima kasih.